Peradaran narkoba di negara Indonesia terutama di Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara semakin memperhatinkan. Salah satu langkah konkret untuk memutus mata rantai peradaran narkoba, maka perlu kerjasama dari pihak-pihak terkait dari pemerintah dan masyarakat. Kepedulian dan kerjasamanya yang kompak dari masyarakat jadi model utama penanggulangan peradaran narkoba. Untuk itulah, dibentuk relawan anti narkoba dari warga masyarakat yang tersebar di delapan desa Kecamatan Sungkai Tengah ini. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pimpinan Cabang Granat Kabupaten Lampung Utara M. Adim Andoka SH di Aula Kantor Kecamatan Sungkai Tengah pada acara pembentukan relawan anti narkoba Kecamatan Sungkai Tengah. Pada acara tersebut dihadiri oleh Kecamatan Sungkai Tengah Ediansa STMM, Kasuk Sektor Sungkai Tengah, Perwakilan dan Ramil Sungkai Tengah Serda Seman, serta perwakilan warga masyarakat beserta tokoh adat dan tokoh ulama. Pada kesempatan itu, Kecamatan Sungkai Tengah Ediansa STMM mengatakan, setelah terbentuknya dan dilantiknya relawan anti narkoba, selanjutnya masyarakat diberikan sosialisasi dan arahan bagaimana tentang narkoba juga penyalahgunaannya, serta pencegahannya baik dari pihak keluarga maupun di tingkat masyarakat. Hal serupa diungkapkan oleh Kasuk Sektor Kecamatan Sungkai Tengah, bila para pemakai dan pengguna narkoba tertangkap tangan oleh aparat hukum, maka akan diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan buat para pemakai yang belum tertangkap, mereka bisa melaporkan diri ke Rumah Sakit Umum Ria Kudu di bagian rehabilitas penyalahgunaan narkoba. Yang sampai ke kami, ke Kecamatan, bahwasannya hari ini kita akan melaksanakan agenda. Agenda ini menurut saya sangat-sangat penting sekali. Sangat-sangat penting sekali karena yang akan kita pikirkan itu bukan tentang hal apa yang harus kita lakukan hari ini, tapi apa yang akan kita berikan kepada generasi kita di masa yang akan datang. Makanya ini penting sekali. Kalau kita bicara tentang kepentingan kita hari ini, mungkin Pak Abim, ini kalau kita melihat umur-umurnya saya saja sudah masuk 47 tahun, mungkin Bapak-Bapak ini sudah di atas 50 tahun semua. Mungkin tidak terlalu banyak lagi harapannya, mungkin kan? Tidak terlalu banyak cita-cita yang ini. Tapi ketika kita bicara tentang kepentingan generasi kita ke depan, tentulah Bapak-Bapak kita ini akan menutamakannya. Kemudian kalau kita bicara tentang RT, ini terdiri dari 108 RT dan kalau tidak salah 45 dusun. Kemudian memang tersebar di 8 desa. Dari Lampung Utara, Ahmad Pohir, Sebudai TV melaporkan.